Halo teman-teman, kembali bersama gue Roshio dan kali ini gue lagi main bom mission, modenya rank dan solo. Oke teman-teman, tips dari gue yang pertama adalah saat kalian planted, kalian harus bisa mungkin cari posisi yang enak, bukannya berjalan-jalan dan mati. Gue naik lantai tiga supaya enak banget untuk jagain bom yang ada di bawah, kayak gitu teman-teman. Enak banget kan, lihat dapet berapa gue, dari atas doang. Nah, yang pertama kalau kalian mau masuk ke bom A di map crash ini, kalian langsung lari dan ngeker pintu. Nih, ini gue lagi enak dapet dua depan pintu dan gue langsung ngamanin posisi di atasnya. Atau kalau enggak, kalian bisa naik ke sini teman-teman, ngeliat kan ada yang satu gue hit, gak perlu bunuh. Kalian main search and destroy gak perlu bunuh, hit aja. Lihat musuh hit, terus ngumpet. Jangan maksa bunuh. Kalau bisa bunuh bagus, kalau enggak yang penting kalian ngehit musuh dan musuhnya tuh dia bingung. Anjir gue tembak dari mana nih? Dia akan lebih waspada dan kadang-kadang malah bertingkah aneh yang membuat dirinya mati sendiri. Itu penting banget. Nah, selanjutnya kalau kalian ditinggal sendiri, usahain pasang bom. Cari posisi yang enak. Di sini gue buat kesalahan teman-teman. Gue keluar dari side A, gue berhasil bunuh dua. Satu. Atau lagi, bunuh dua. Kesalahan gue, gue keluar. Dan yang kedua, gue terlalu lama untuk ngebunuh dua orang itu. Kalau tadi gue naik ke atas ini, kemungkinan gue menang lebih gede teman-teman ya. Kemungkinan gue menang lebih gede. Tapi gue malah turun ke bawah. Nah, yang gue bilang tadi, kalian tuh gak perlu bunuh hit musuhnya. Teman kalian yang bunuh, ya kan? Cari lagi. Nah, ini ada musuhnya lagi. Hit musuhnya. Nih. Gue gak sampai bunuh dia. Gue cari aman, jangan sampai gue mati. Yang penting musuhnya mati, kalian menang. Ini rank teman-teman. Cari menangnya. Bukan cari kill ya. Cari menangnya. Kalau main match biasa, kalian cari kill ya. Kalau ini cari menangnya. Selalu usahain colong-colong musuh di spot yang kalian susah diincer balik sama musuhnya. Kayaknya di kasir ini. Ini adalah spot favorit orang-orang yang main crash. Gue gak tau lu favorit atau enggak sih. Cuma dari teman-teman gue favorit banget di sini. Suka rebutan gue kalau main sama teman gue di spot ini. Rebutan mulu. Akhirnya gue ngalah masuk ke side A. Tapi di sini enak banget. Karena apa? Musuh susah ngeliat kalian. Yang keliatan pala doang. Yang kedua, tempat ngumpetnya gampang. Tinggal nunduk. Nah, itu. Dan musuh itu sering bikin kesalahan. Dia lari ke tengah. Kayak tadi kan ngumpet di tembok situ. Itu gak berguna sama sekali. Lihat, snipernya juga bisa gue bunuh. Tapi kebetulan bukan sniper tadi ya. Kayaknya. Nah, yang kedua. Jaga side B di crossfire. Dari side A bisa. Kayak gue tadi kan. Gue bunuh orang yang lagi di B. Tapi gue di side A. Nah, selanjutnya. Lu bisa mulai ngepress. Tapi pelan-pelan hati-hati diculik sama musuhnya. Selanjutnya, teman-teman. Selalu ngeliat minimap. Dimana ada tembakan. Kalian liat arahnya dari mana. Dan pastikan kalian bisa tahu posisi musuhnya. Yang kedua, kalau teman kalian lagi diffuse. Jagain. Jangan terlalu jauh nyari musuhnya. Tapi tetap di sekitar dia. Karena musuhnya pasti akan ngincer musuh yang lagi nge-diffuse. Gitu. Nah, selanjutnya. Untuk masuk ke side. Jangan tergesa-gesa. Masang juga. Jangan tergesa-gesa. Ini gue nahan dulu. Karena musuhnya. Gue nggak tahu ada di mana aja. Gue tahan. Sampai musuhnya justru. Dia gali kuburannya sendiri. Kayak gini contohnya ya. Tadi ada di rumah atas. Tapi gue serain aja sama teman gue. Gue nggak plan. Tinggal satu musuhnya. Kalian masih berempat. Nah, main aman pokoknya teman-teman ya. Main rank itu kalian cari winnya. Mau modenya apapun cari aman. Jangan kebanyakan mati. Apalagi deathmatch. Main FPS itu kalian. Gimana ya. Bebas banget teman-teman ya. Bebas berkreasi. Saat musuhnya. Saat teman kalian nge-plan di bom B. Di side B. Kalian itu jagain. Nggak harus dari B-nya. Tapi dari posisi manapun. Yang penting kalian bisa ngeliat side B. Kayak gue jaga di rumah A. Tapi gue bisa ngeliat side B. Dan gue bisa ngeliat musuhnya jalan. Nah, ini kan enak. Bisa gue bunuh satu kan. Kalaupun gue nggak bunuh. Gue bisa info sama teman gue. Ini, 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 gitu. Satu di A, satu di B. Lagi jalan ke sana dari base kita. Dari base musuh gitu kan. Itu enak infonya. Dan yang kedua. Ini kesalahan. Teman gue cepet banget kabur ya. Padahal lagi di defuse. Untungnya gue ngeliat ada musuh di situ. Itu juga positif kalian harus padai. Di sini tuh mati nggak apa-apa teman-teman ya. Di sini nggak kayak kalian main CS yang kalau mati senjata kalian drop. Kalian harus mikirin itu. Nah, ini teman gue bikin kesalahan lagi. Kesalahannya apa? Dia lari ke A sendirian. Dan dia bawa bom. Masalahnya adalah dia bawa bom. Kalau dia jalan sendirian, dia mati. Terserah ya. Tapi ini bawa bom. Fatal banget teman-teman. Kalau dia ke jalan-jalan, sendirian kemana-mana. Dia bunuh, dia apa gitu kan. Itu mau tadi dia ke A sendirian. Dia bunuh tiga di A. Tapi temannya di B semua. Itu dia salah. Dia harus liat posisi teman-teman ya. Karena dia bawa bom. Jadi kalau misalkan kalian bawa bom. Hati-hati teman-teman. Jangan asal bawa bomnya kemana-mana. Kasian teman kalian. Mengut bomnya susah cuy. Itu di bom A tadi. Untungnya musuhnya mati. Yang kedua, saat jaga, selalu anti-ras teman-teman. Lempar bom ke pintu orang ngeras. Kayak di sini kan pintu rumahnya kan. Nah, tadi gue lempar bom. Walaupun gagal. Tapi gue berhasil ngeliat dia. Lagi lari, bawa pisau. Nah, lihat di sini. Gue bisa bunuh sniper juga. Nggak bunuh ya. Tapi gue nge-hit teman-teman. Nah, lumayan banget kan. Spot yang enak tadi gue bilang. Dikres, dikasir. Ini enak banget spotnya. Nah, hati-hati sama smoke. Jangan kepancing. Mawat smoke. Nah, ini dia lempar smoke sendiri. Dia masuk ke dalam smoke. Bingung sendiri musuhnya. Jadi smoke itu kan untuk nutupin. Jadi jangan sampai kalian lempar smoke ketutup sendiri. Nah, gitu. Di posisi kali ini, gue tinggal sendiri. Musuhnya masih 2A. Bomnya drop di markas gue. Nggak ada yang bawa. Ya, ada yang bawa tadi. Cuma dia nge-stay di situ. Mantek-mantek mati. Nah, ini kalian cari posisi yang enak untuk ngincer musuhnya. Untuk kalian tahu posisi musuh di mana aja. Kalau bisa bunuh. Kalau nggak, jangan dipaksain. Ini posisi gue lagi enak. Makanya gue paksa bunuh musuhnya. Karena kalau gue kabur dari sini, musuhnya dapet posisi enak dan posisi gue nggak enak. Oke, udah gue bunuh satu di situ. Gue cari jalan yang aman kira-kira di mana nggak ada musuh untuk ngambil bomnya. Di sini gue lari ke markas gue. Bawa senjata. Dan gue ambil bomnya. Gue balik lagi ke side B yang udah gue amanin. Jadi kalian pilih dulu. Kalian mau pasang di A atau di B nih. Begitu ngambil bomnya. Tadi kan B udah aman. Yaudah gue pasang di B. Kemungkinan musuhnya akan ada di A. Nungguin kalian datang ke sana. Dan juga pasang di posisi kalian mau jaga. Gue pasang di sebelah kiri sini. Karena gue mau jaga dari atas rumah. Oke, gue naik ke atas rumah. Naik ke sini, ke atas sini. Supaya kalau musuhnya ngediffuse, bom tadi itu nggak jadi buah simalakama buat gue. Nah, akhirnya gue turun, mantekin di sini. Nungguin suara ngediffuse. Begitu udah suara ngediffuse. Nih, 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 nih. Gitu. Kalian nongol. Nah, musuhnya kelihatan deh. Karena gue masangnya di situ tadi. Nggak, di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri, itu jadi enak buat musuhnya yang ngediffuse. Gitu. Oke, yang terakhir adalah tips untuk rush di crash, teman-teman. Kalian pakai assault yang biru kalau bisa. Supaya larinya kencang. Lalu bawa pisau. Lari yang kencang. Ganti senjata. Mantek pintu. Nah, ini. Harusnya gue dapet tadi. Cuma gue gagal. Gue mundur. Nggak masalah naik ke atas. Cari posisi yang enak. Lihat-lihat dulu. Kondisinya gimana. Naik ke sini. Eh, nyangkut lagi. Naik. Nah, turun. Bunuh. Satu. Lihat lagi. Wah, ada yang naik. Kebetulan. Bunuh lagi dua. Kan enak posisi teman-teman nih. Dan menang. Kebetulan teman gue bisa ngabisin yang lainnya. Kita coba lagi. Pokoknya pake assulter yang biru itu penting banget. Kenapa? Supaya larinya kencang nih. Lalu ganti pisau. Ini ngebut banget tadi kalian. Ngabut banget. Gue nggak pake lightweight. Kalo pake lightweight lebih bagus lagi. Kalian lompat. Kalo bisa. Nah, keker. Nggak kena juga. Oke. Gue mundur lagi. Ya. Teman gue naik ke atas. Biarin aja. Untung bunuh dua dia. Cakep. Gue lompat sini. Ada musuh di markas. Incar. Nah. Gitu teman-teman. Pokoknya cara ras gitu. Kalo misalkan posisi kalian tadi kan nggak enak di bawah. Kalo naik kata pasti mati. Kalian muter balik aja dulu. Gitu. Tapi kalo emang kalian masuk ke atas PD. Hajar di atas. Bisa. Tadi kebetulan cuma berdua gue. Oke teman. Kira-kira itu aja yang mau gue sampein. Mengenai strategi destroy atau bom mission. Mungkin buat kalian yang. Pengen tau mengenai domination juga. Nextnya akan gue bikin video. Gimana caranya kalian bisa. Solo rank di domination. Sampai paling nggak. Tier kalian nyampe pro. Gitu. Oke teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dan kalo ada kurangnya mohon maaf. Bye-bye.